Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Pada hari ini kita akan belajar membuat roti kalah berbentuk bulat Karena sebentar lagi kita akan merayakan Yom Teruah atau Rosasana Atau tahun baru dalam kalender Ibrani Roti kalah berbentuk bulat ini merupakan salah satu unsur yang harus ada Di dalam perjamuan atau seder Rosasana Kenapa harus berbentuk bulat? Pertama sebagai lambang dari mahkota Karena Yesuah Mesiyah akan datang sebagai Raja di atas segala Raja Kemudian yang kedua itu merupakan gambaran dari siklus Karena nanti waktu tahun baru itu kita akan memulai hari pertama Dan yang akan berputar terus sampai ke tahun baru yang berikutnya Bahan-bahan apa saja yang diperlukan? Mari kita lihat bersama Bahan-bahan yang diperlukan adalah Satu sendok makan ragi Kemudian setengah kap air hangat Bukan air panas tetapi air hangat Kemudian Empat kap tepung terigu serbaguna Tiga butir telur Setengah kap madu Seperempat kap minyak nabati Kalau mau menggunakan minyak saitun juga bisa Kemudian Kemudian Satu sendok teh garam Ya sekarang kita mulai ya Yang pertama adalah kita memasukkan dulu Satu sendok makan ragi Kemudian Kemudian dicampur dengan setengah kap air hangat Kita aduk Sampai merata ya Bapak Ibu Sampai semuanya larut Sesudah raginya larut di dalam air hangat Kita masukkan Empat kap tepung terigu serbaguna Kemudian Tiga butir telur Setengah kap madu Kemudian Seperempat kap minyak Dan satu sendok teh garam Kemudian kita aduk Nah sesudah itu kita bisa menganduknya memakai tangan Sampai adonannya tidak lengket Bapak Ibu ya Nah kemudian Kita keluarkan dari baskom Lalu kemudian kita gilas Apabila masih lengket Bapak Ibu bisa menaburi terigu ya Tapi ini sudah tidak lengket Nah setelah adonan kalis Atau tidak lengket Ini kita nanti masukkan lagi ke baskom Untuk kemudian dikembangkan Selama kurang lebih antara Satu setengah sampai dua jam Sampai adonannya mengembang Dua kali lipat ya Bapak Ibu Kita masukkan ke baskom yang tadi Untuk kemudian Didiamkan selama satu setengah sampai dua jam Ya kita taruh di baskom yang tadi Kemudian kita tutup pakai lap Ya kita tunggu Satu setengah sampai dua jam Ya Bapak Ibu Sesudah satu setengah jam Sampai dua jam Kita akan mendapatkan adonan seperti ini Ya mengembang kurang lebih sekitar dua kali lipat Kemudian kita ambil Karena kita akan membuat dua round kalah Maka adonan ini kita akan bagi menjadi dua bagian Ini kita akan potong Ini jadi empat Sampai jumpa Ya Karena ini Rosasana ya Dan kita berharap bahwa Di tahun yang akan datang Kehidupan kita Itu adalah kehidupan yang manis Kita mempunyai kehidupan yang manis Dan tentunya kita pasti akan mendapatkannya di dalam jasual mas ya Karena itu saya akan Memberikan Isi Ini adalah campuran Kismis Cerik Dan Apa namanya Pulit jeruk yang sudah dikeringkan Kemudian kita gulur Kita akan buat delapan ya Bapak Ibu Ya Bapak Ibu setelah kita Mendapatkan delapan Apa ya Delapan batang seperti ini Kemudian kita susun ya Nah Kita susun seperti ini Yang pertama adalah kita Mengepangnya ke arah kanan Kemudian nanti bulat balik Seperti ini Ya Kalau tadi ke arah kanan Maka sekarang ke arah kiri Ini sekarang ke kanan lagi Nah Ini ditekuk ke Belakang Nah kita dapat kepangan seperti ini Bentuk bulat seperti ini Ya Kemudian kita taruh di Di loyang Seperti tadi saya bilang Saya Membagi adonan itu Menjadi dua bagian Nah sekarang Kita akan membuat Kalah bulat Dalam bentuk lain Ya Coba Ini saya akan bagi Enam Kalau Bapak Ibu punya timbangan Bisa ditimbang juga Supaya Semuanya sama ya Cuma saya tidak terbiasa Nah Dapat Satu Dua Empat Lima Enam Oke Kalau tadi isinya itu adalah Buah-buahan Fruit Kismis Cherry Dan Kulit jeruk Maka kali ini Saya akan memakai Coklat chips Karena anak-anak saya Lebih suka Coklat chips Sementara saya Paling Suka Buah-buahan Teruskan dibuat Sampai enam Enamnya ya Selesai Ya Bapak Ibu Yang satu lagi Saya akan Membuat Kepang Tiga Double Ya Ini saya sudah mendapat Enam Caranya Oke Kita satukan Ujungnya Ya Yang pertama Itu ke sini Kemudian ke sini Kemudian ke sini Kemudian ke sini Ini terlalu itu ya Saya akan buka Nah Dapat bentuk seperti ini Kemudian Ujung dengan ujung Kita satukan Di tengahnya itu Kita taruh gelas ya Supaya nanti Kalau sudah matang Ini Tengahnya itu Tetap berlubang Sebagai tempat Madu Nah Akan mendapat bentuk Bentuk seperti ini Bapak Ibu Ya Setelah selesai Kemudian kita taruh di Loyang Ini yang tadi Ini yang barusan Kita taruh di loyang Kemudian kita diamkan 30 menit lagi Sebelum di Panggang Kita diamkan selama 30 menit Ya Dan sementara itu Bapak Ibu bisa Menyalakan oven Di api sedang Ya Bapak Ibu Setelah ditunggu 30 menit Kita mendapatkan Bentuk seperti itu ya Kemudian Ini gelasnya Kita angkat Nah Kita ambil Satu butir telur Kemudian Dicampur dengan Satu sendok makan Air Baru kita Oleskan ke Kalah Yang sudah kita buat Nah ini saya Dapat bonus Karena saya suka Roti fruit Jadi saya buat Sendiri Buat saya konsumsi Hmm Yummy Nah sesudah itu Bapak Ibu Bisa ditaburi Biji wijen ya Bisa juga Poppy seed Yang Warnanya hitam Tapi saya Lebih suka Wijen Karena warnanya putih Begitu Jadi Hidup ya Sudah Ya sudah selesai Semuanya Sudah dilumuri Sama telur Yang dicampur air Sudah Ditaburi Wijen Sekarang kita Masukkan ke oven Kita masukkan ke oven Ya kita masukkan ke oven Dipanggang kurang lebih sekitar 60 menit Tapi tergantung selera Apabila Bapak dan Ibu ingin kalah yang lebih coklat Maka bisa lebih dari 60 menit Ya saya sukanya yang rada-rada gosong seperti itu Sementara Pak Ben dan anak-anak sukanya yang matangnya biasa Nanti kita lihat Tapi itu proses pemanggangannya kurang lebih sekitar 60 menit Kita tunggu sampai 60 menit nanti kita lihat hasilnya seperti apa Nah kita mendapatkan dua kalah bundar Yang satu padat seperti ini Yang satu lagi ada lubang di tengahnya Maksudnya itu adalah bisa ditaruh tempat untuk madu Nah bisa berupa gelas begini Atau mangkuk kecil Atau juga apel Lebih lucu apel ya Nah caranya bagaimana Apelnya ini dilobangin Seperti itu ya Dikerok dalamnya Kemudian diisi madu dan ditaruh di Roti kalah Walah Selamat mencoba Shana Tova Yesua memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih